Di sebuah hutan, suara burung berkicau indah. Masya Allah, hari ini secara sekali. Matahari bersinar terang, bunga-bunga bermakaran. Duh, senangnya. Alam re, teman-teman. Kita masih bisa merasakan indah dunia ini. Teman-teman, ayo kita bernyanyi bersama. Menteri bersinar berseri, cahaya menerangi bumi. Turung berkicau merdu sekali, tanda kebesaran ilahi. Melangkah kaki dengan pasti, mengejar cita-cita tinggi. Ku mengharap Ridho ilahi, menjadi anak yang berbembi. Namaku burung kaswari. Aku raja semua burung. Apa yang ku inginkan, pasti dapat raksana. Aku sungguh luar biasa. Tidak ada tandingannya. Aku paling berkuasa. Semua burung tahluk padaku. Jangan coba-coba ya, melawan atau menentang aku. Burung kaswari semakin sombong ya. Lihat itu laganya semena-mena pada kita. Apa yang harus kita lakukan? Aku nggak mau, dianiaya terus. Kita harus menyusun rencana agar si kuaswari tidak semakin sombong. Apa itu? Matahari terbenam, hari mulai malam. Terdengar burung hang, suaranya merdu. Burung hantu, syukurlah kau datang. Apakah kau dapat menolong kami? Apa sebenarnya yang kalian risaukan? Kalian terlihat sangat gunda. Iya, burung hantu. Ini tentang burung kaswari yang semakin sombong dan yang berbangga diri. Dan tidak berarti merani. Kami yang teraniaya, lengah, dan tak punya daya. Kami sudah tidak tahan lagi tinggal sikap burung kaswari. Janganlah bersudih. Jangan risau. Janganlah terlalu cepat menyerah. Lihatlah segalanya lebih dekat. Dan kalian akan mengerti. Lalu apa yang harus kami lakukan, burung hantu? Kami tidak tahu harus berbuat apa. Sekarang mari kita berkumpul dan bermusyawarat. Semua burung berkumpul membuat rencana. Kita akan mengadakan balapan. Kita akan membawa waru-waru untuk mengumumkan bahwa akan ada perlombaan. Perhatian, perhatian. Perhatian, sebentar lagi kita akan mengadakan balapan terbang. Siapa yang mau ikut silahkan datarkan diri kalian. Burung berkumpul dan membaca pengumuman balapan terbang. Termasuk burung kaswari datang dan ikut membaca pengumuman. Mana ada yang berani melawanku? Kalian semua kan burung-burung kecil. Tidak punya kelebihan apa-apa. Aku sungguh luar biasa. Tidak ada tandingannya. Aku yang paling berkuasa. Semuanya takut kepada aku. Dia pikir Dia yang paling hebat Berasa paling jagung Dan paling dasar Dia memang jagung Saya jagung Terima kasih. Dia memang dasar Tapi dia yang jagung Dia pikir Dia yang paling hebat Dengan sayap yang lebar Berasa kuat Aku memang hebat Hebatan kuat belah Sayapku memang kuat Kuat Tapi Tapi yang kawan Dia pikir Dia yang paling kuat Paling berkuasa Atas segalanya Aku memang kuat Aku kuat Makanya Agak takut Akulah penguasa Penguasa hanya Allah Siapa dari kalian Siapa dari kalian yang berani Melawan aku Dia pikir Dia yang paling hebat Punya sayap yang lebar Merasa kuat Aku memang hebat Aku memang hebat Hebatan buat ulah Sayapku memang kuat Kuat Tapi Tak punya kawan Dia pikir Dia yang paling kuat Paling berkuasa Atas segalanya Aku memang kuat Aku memang kuat Untuk melawan burung kasuari Kamu jangan senang dulu Burung kasuari Aku yang akan melawanmu Wahai burung yang sombong Kamu yakin dengan apa yang kamu katakan itu? Tentu saja Dan pasti Aku akan mengalahkanmu Hah Kita buktikan saja nanti Burung kecil Jangan sok kepedean kau Baiklah Lebih baik kalian mempersiapkan diri masing-masing Untuk mempersiapkan pertandingan terbang besok Dengan peraturan yang telah ditentukan Burung kasuari Pergi dengan lagaknya yang sombong Burung muri Dan pipit Membantu burung darah Menyiapkan pertandingan Sebelumnya Burung muri Dan pipit Menyelitkan ranting Pada sayap burung darah Untuk mengantisipasi Bila Burung kasuari Berbacuran Yang Namanya Pak Pak lawan Harus Membela Yang Lemah Semangat burung darah Eh Burung kasuarnya datang Sudah siapkah Kamu lawanku Burung kecil Jangan sampai Kamu nyesel Nanti bagus lagi Kalau kau kalah Sudah menyerah saja Padaku Lihat Sombongnya keluar Sebentar Sebentar Tolong dengarkan saya Pertandingan ini Ada peraturannya Dan tidak akan dimulai Jika kalian masih ribut Jadi kita mulai Peraturan pertama Baiklah Peraturan pertama Sebelum pertandingan terbang Kalian Boleh adu panco dulu Saya beri waktu 5 menit Ketika burung kasuari Dan burung darah Adu panco Terdengar bunyi Kek Kek Dan burung darah Berpura-pura Kesakitan Seakan-akan Atatnya patah Burung kasuari Semakin bertambah Sombong Karena Merasa kuat Baik Sudah cukup Waktunya Kalian habis Sekarang Kita mulai Pertandingan Yang sesungguhnya Yaitu Pertandingan terbang Siapa yang paling kuat Dan cepat Dialah pemenangnya Dalam hitungan ketiga Pertandingan dimulai Kau tidak akan Mengalahkanku Burung kecil Kita lihat saja Nanti Satu Dua Tiga Terbang Ayo 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 Mulai Burung darah Pasti kau pemenang Dalam pikiran burung kasuari Burung darah Pasti kalah Karena Sayapnya telah patah Saat adu panco tadi Ternyata burung darah Melesat Pendahului burung kasuari Dan menjadi pemenangnya Heeey Heeey Kak Kamu hebat Burung darah Kamu memang Pelawan kami Baiklah Sudah kita saktikan Pertandingan terbang Antara burung kasuari Dan burung darah Dan pemenangnya adalah Burung darah Hatiku sedih Hatiku gunda Tak ada yang Mau memaafkan aku Burung hantu berjalan Mendekati ke burung kasuari Dan Membantu burung kasuari Berdiri Setiap insan di dunia Pasti punya kesalahan Tapi Hanya pemberani Yang mau mengakuinya Berjalan Mendekati ke burung lain Dengan menggandeng Burung kasuari Setiap insan di dunia Pasti pernah sakit hati Hanya yang berjiwa satria Yang mau memaafkan Betapa bahagianya Punya banyak teman Betapa senangnya Dapat saling menyayangi Mari semuanya Mesyukuri Karunia Allah Dan tidak merendahkan Orang lain Maafkan aku Teman-teman Aku berjanji Tidak akan sombong lagi Sama-sama Kami juga minta maaf ya Selamat menikmati